Mataram Jemparingan dinilai merupakan kegiatan olahraga yang mampu memelihara tradisi sehingga perlu dilestarikan. Untuk itu, Institut Seni Indonesia Yogyakarta berinisiatif menggelar pelatihan bersama Pembuatan Busur Panah Jemparingan. Kegiatan pelatihan digelar dengan melibatkan kalangan mahasiswa, umum, akademisi, dan komunitas pelestarian Jemparingan di daerah istimewa Yogyakarta. Pelatihan bersama Pembuatan Gendewa atau Busur Panah diikuti 70 peserta dari berbagai kalangan dengan didampingi para tokoh komunitas Jemparingan di D.I.E. dan Solo. Unit Kegiatan Mahasiswa ISI Yogyakarta menjadi wadah kegiatan pelestarian dan apresiasi di lingkungan pergeruan tinggi terhadap keberadaan budaya tradisional di tengah-tengah era milenial. Para peserta selain mendapatkan bimbingan dan pelatihan pembuatan busur panah dari bahan kayu dan bambu, juga mendapatkan pengetahuan tata cara penggunaannya. Pelatihan pembuatan gendewa disambut baik para sesepuh Jemparingan agar lebih banyak kalangan muda yang dapat membuatnya. Desain seni rupa, kria, dan seni rupa murni serta desain untuk menyatu, menjadikan satu momentum untuk mendukung Jemparingan ini. Tata kelola seni akan memanajemen semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana mahasiswa dapat mengerti tentang kasaran Jemparingan ini. Jadi ternyata baru tahu di Jogja itu ada yang namanya panahan, tapi tamisional banget ke Jemparingan. Dan undiknya tuh saya tertarik karena dia cara menggunakan alatnya tuh sambil duduk gitu loh pas manahnya. Soalnya di tempat saya tuh saya sempat ikutan juga ke manah, tapi dia manah yang biasa gitu loh, penuh berdiri. Biar semua orang kalau bisa, bisa membuat busur panah. Kalau hanya mengandalkan saya, saya sudah tua, umur saya sudah 68 tahun. Kalau ilmu saya tidak saya sebar, kalau saya belum mati kan kasihan, emang-emang. Ya makanya saya sebarkan munggu. Bagi mereka muda-munggu yang berminat mau belajar membuat busur panah, ya silahkan. Saya damping semaksimalnya sebesarnya. Proses pembuatan gendewa menggunakan bahan kayu keras yang dipentuk dengan sejumlah peralatan pertukangan. Dengan kegiatan ini, diharapkan Jemparingan akan semakin menarik dan tetap lestari serta disukai banyak kalangan.